Bagaimana dalam waktu sejam, gadis yang biasa-biasa aja, berubah menjadi orang kaya. Ji An sedang mencari dokumen di gudang. Tiba-tiba menerima telepon dari seseorang. Dan menyuruhnya dalam waktu sejam muncul di museum. Ji An yang berkeringata, ingin menolaknya dengan alasan sedang kerja. Tak disangka ibunya langsung memberinya waktu dan mematikan teleponnya. Ternyata dari ibu mertuanya mendapatkan informasi tentang Ji An. Dan sengaja memberinya perangkap untuk bertemu dengannya. Semua orang melihat sikapnya. Wanita ini tidak ingin menyelakai keluarganya. Sehingga melakukan hal ini. Untungnya Ji An menelpon Do Ki-ung. Dan Do Ki-ung langsung mengerti apa maksud dari ibunya. Dia menyuruh Ji An untuk mencuci muka. Kemudian memanggil mobil dan desainer pribadi. Kemudian bertemu dengan Do Ki-ung. Di dalam mobil Do Ki-ung memberitahukan tentang ibunya. Hal ini pun membuat Ji An semakin gugup. Ini sudah berhubungan dengan keluarganya. Dengan satu salah saja akan menjadi bahan tertawaan. Dan di saat itu. Kamu ingin mengatakan apa semuanya adalah jawaban yang benar. Kemudian Ji An mulai didandan oleh penata rias. Do Ki-ung mengatakan harus didandani dan terlihat natural. Karena sekarang dia sudah-sudah bekerja selama 10 jam. Terlalu tipis juga tidak normal. Ya ampun. Ini sebenarnya laki-laki dari mana. Hingga tentang riasan saja mengerti. Kemudian Do Ki-ung berlutut. Dan memilihkan perhiasan. Ini laki-laki baik dari mana. Bahkan hingga ukuran untuk Ji An pun dia mengerti. Terakhir Ji An pun muncul. Dan penampilannya lolos. Tapi di saat keluarganya menyusahkannya. Menanyainya tentang prestasi artistik. Hal ini tetap bisa dijawabnya. Wah ini bukannya terbuat dari platinum. Kamu tahu siapa pembuatnya tidak? Dia adalah artistik yang sangat terkenal. Keluargamu sering bertemu dengannya. Iya. Tapi karya yang paling aku sukai adalah cinta. Pengetahuannya mengenai seni pun mengagetkan ibu mertuani. Dan semua orang menghargainya. Menjadi artistik adalah salah satu impian Ji An. Dia mana mungkin tidak mengerti tentang seni. Di saat kedua orang ini saling memberikan selamat. Ji An melihat kakinya yang terluka. Mengetahui suatu rahasia yang besar. Di saat mengetahui dirinya bukan anak dari Nyonya Kaya. Dia harus melakukan apa? Ji An yang melihat bekas luka di kakinya. Teringat dengan dirinya yang tersakiti di tahun 1991. Saat itu anak dari Nyonya Kaya menghilang di Agustus tahun 1992. Ini menjelaskan dirinya tidak mungkin adalah Nyonya Kaya. Dengan penuh pertanyaan, Ji An mencari di internet. Dan menemukan berita orang hilang saat itu. Kemudian ia pulang ke rumah orang tuanya. Menemukan sebuah foto. Ini dan adiknya Ji Su sangat mirip. Ternyata Ji Su barulah anak dari Nyonya Kaya. Ji An sulit untuk menerimanya. Dia tidak percaya orang tuanya bisa menghilangkan kehidupan adiknya. Dia ingin menyampaikan kebenarannya. Dan menerima segala akibat. Melihat bagaimana mereka memberikan hukuman. Pembangunan sekolah kami sudah mulai dihentikan. Tanpa bantuan darimu. Kami tidak akan sanggup untuk membayar biaya pembangunan. Kelihatannya kamu sudah mau bangkrut. Kami membangun sekolah ini karena kamu sudah mengiakan. Di saat aku mengiakan, itu kamu belum mengkhianatiku. Di saat kamu memperlakukan putriku seperti itu, kamu tidak memikirkan hal ini. Di saat kamu membantunya bicara di museum. Aku sudah tahu bahwa itu adalah kau. Nyonya, biarkan kami bertemu dengan anakmu. Aku sekarang benar-benar tahu sudah berbuat salah. Bila kamu masih menyebarkan hal-hal buruk tentang anakku. Kalian sekeluarga tidak akan pernah bisa mendapatkan pekerjaan. Ji An pun ketakutan. Saat itu dia tidak berani untuk mengakui kebenaran. Dengan rasa bersalah dia tidak berani menghadapi orang tuanya. Pukul 5 pagi sudah pergi berangkat kerja. Malam jam 12 baru pulang kerja. Dia terus-terusan menghindar. Mencoba menaklukkan hati Nurani. Tapi hari itu Dokium membawanya pulang. Semua orang saling bertatapan dengan muka dingin. Ji An yang ketakutan pun berpikir mereka sudah mengetahui semuanya. Tak disangka orang tuanya berpikir untuk mengirimnya sekolah luar negeri. Ini adalah hal yang baik. Tapi Ji An tidak bisa merasa senang. Hati Nurani-nya berkata dia tidak harus menerimanya. Hari itu Ji Su membawa roti buatannya sendiri. Tak disangka sikap Ji An berbeda. Langsung memberikan kesan yang jelek. Dan menyuruhnya untuk jangan datang lagi ke kantor. Hal ini membuatnya menjadi putus asa dengan impiannya menjadi pembuat roti. Dan di saat itu, foto Ji An dan Dokium tersebar. Semua orang di kantor langsung membicarakannya. Ayahnya langsung memutuskan untuk membuka rapat. Dan mengumumkan identitas Ji An yang sebenarnya. Ji An yang mendapat kabar itu. Semakin panik, dia harus memilih berbuat apa. Di dalam rapat, ayahnya sedang ingin mengumumkan identitas Ji An. Tiba-tiba, direktur, bolehkan berikan saya kesempatan untuk berbicara. Oke, ini adalah aku dan Tuan Dokium. Tuan Dokium menyuruhku di acara untuk membaca terjemahan. Berarti kamu mengatakan kamu dari awal sudah kenal dengan Tuan Dokium? Ia. Karena aku menyetir mobil melewati kecepatan. Sehingga terjadi kecelakaan dengan Tuan Dokium. Aku berhutang biaya perbaiki kepadanya sebesar 20,7 juta won. Tapi dia membebaskanku. Tuan Dokium ternyata kamu sangat berhati besar. Benar. Akhirnya masalah itu terselesaikan. Dan Ji An mulai mabuk-mabukan. Tak disangka Dokium menemuinya. Menghadapi perhatiannya Dokium. Ji An pun frustasi. Aku bukan adikmu. Aku ini Ji An. Adikmu yang sebenarnya adalah adikku Jisoo. Hal ini sangat mengejutkannya. Tatapan Dokium seperti tidak menerima. Dia memutuskan untuk memberitahu yang sebenarnya kepada orang tuanya. Tak disangka Ji An memohonnya untuk tidak memberitahu mereka. Ini sebenarnya ada apa lagi? Ternyata Ji An mengira. Pengakuan Dokium akan mengeksposnya. Dia ingin dirinya sendiri yang mengakui semuanya dan mendapatkan maafan. Untungnya Dokium pun mengiyakannya. Sayang sekali, kenyataannya. Yang memberikan rasa bangga kepada orang tuanya. Bukan adiknya. Kemudian Ji An menanyai ibunya. Kenapa harus menukar kehidupan Jisoo? Dan memohon mereka untuk mengakui semuanya. Adegan berganti. Suami istri datang ke rumah Nyonya Kaya. Tuan Kaya mendengar Jisoo barulah anak mereka yang sebenarnya. Dan langsung menarik kerahnya. Keduanya berlutut meminta maaf. Tapi tuan dan Nyonya itu sudah sangat kesal. Berlutut seharian pun juga tidak akan mengubah semuanya. Dan anaknya juga dipecat dari kantor. Hingga Ji An pulang. Mau gimana pun dia menjelaskan tetap tidak ada gunanya. Nyonya melempar semua barangnya. Ya ampun. Ternyata dengan begini diusir dari rumah. Untungnya, dia akhirnya menyingkirkan kutukan hati nuraninya. Meskipun tidak bisa kaya. Tapi tetap bisa melewati hidup dengan biasa-biasa saja. Ini juga rumah yang bagus. Drama, My Golden Life. Cerita sampai disini saja. Selanjutnya peran sang adik akan dimulai. Dia akan mendapatkan kembali martabatnya demi kakak.